Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sore saya ditanya oleh Pak Taat itu, ya Ustadz sebelum apa manusia ada di bumi ini katanya apa jin Bahanul Jan, iya kemarin waktu khutbah Jumat. Kenapa kok jin, nggak manusia? Saya katakan episode selanjutnya. Jadi begini Pak ya, jadi kita tahu bahwa Allah itu menciptakan yang terdahulu adalah malaikat dan jin. Bahannya jin itu iblis, bahannya manusia itu Nabi Adam. Iblis itu golongan jin. Jadi iblis itu dari golongan jin yang fasik, yang nggak nurut dengan perintah Allah. Nah yang ditumpas itu anak buahnya iblis itu, jin Bahanul Jan itu. Nah setelah itu Allah melihat kok jin Bahanul Jan ini suka merusak dan suka membunuh, maka Allah menciptakan manusia. Jin Bahanul Jan itu menempati bumi itu selama 2000 tahun. Nah setelah itu diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan itu dari tembikar Pak, semacam tembikar gitu. Dari apa tanah diimplek-implek kayak celengan itu. Jadi kayak tong 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 begitu. Ya akhirnya jelucur seperti orang iblis dolenan. Ini harus jadi mungsu. Ini harus ngalah nunggu. Masuk dia lewat hidung, lalu keluar lewat mulut dan seterusnya. Ini sebelum Nabi Adam ditiup oleh Allah ruhnya. Jadi sebelum ada ruhnya itu semacam-semacam itu. Nah kenapa iblis itu sampai dibenci, dilaknat oleh Allah? Karena fa-fasa ko'an amri rabbi. Fasik terhadap perintah Allah hanya itu. Suruh sujud, tidak mau sujud. Jadi fasik tentang perintah Aba was takbar dianggat. Malah menyombongkan diri. Ya saya ini dari api. Adam itu dari tanah. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah SWT. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah. Segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh-soleha. Kepada Allah patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jalimu kasih keturunan. Mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-soleha. Jalimu kasih jodoh. Mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh-soleha. Mudah-mudahan diantara kita, keluarga kita, hadir tolan kita, tetangga-tetangga kita. Yang saat ini sedang sakit. Baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya. Menyembuhkan penyakitnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!